komponen masyarakat lainnya Jumat 22 Maret 2019 bertempat di halaman Mal Polres Banjar dilaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Rata Intan 2019 dengan mengusung tema tingkatkan sinar kreditas TNI Polri dengan komponen bangsa lain dalam mewujudkan kam dagri yang kondusif dipimpin langsung oleh Kapolres Banjar AKBP Takdir Matanete dengan dihadiri seluruh pasukan gabungan dimulai dari TNI, Polri, Dishub, PMI, dan Satpol PP yang menjadi peserta upacara Pada apel tersebut juga turut berhadir Sekda Banjar Haji Nasuncah beserta jajaran Forkopinda Banjar Ketua DPRD Banjar Haji Rusli Ketua Bawaslu Banjar Fajri Tamzirillah serta para kepala SKPD dan tokoh ulama serta masyarakat Kapolres Banjar AKBP Takdir Matanete yang membacakan amanah tertulis Menkopolhukam Wiranto berharap agar seluruh elemen masyarakat berhati-hati dengan makin meningkatnya hoaks dan ujaran kebencian yang dapat meresahkan masyarakat Juga diharapkan agar seluruh elemen pendukung kesuksesan pemilu bisa saling bersinergi demi kesuksesan pelaksanaan pemilu mendatang Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar Fajri Tamzirillah mengapresiasi kesiapan personil TNI Polri dan personil gabungan dalam persiapan pengamanan pemilu mendatang dan berharap bisa terjalin dengan baik kerjasama yang dilakukan demi terciptanya suasana yang kondusif dan aman Ini kan apel siaga yang dikelar oleh Polres Banjar dan ini apa namanya bersama TNI, Polri dan seluruh jajaran yang nantinya diharapkan bisa mengamankan pemilu 2019 Jadi pada kesempatan ini semuanya harus seluruh Indonesia ini seluruh Indonesia disuruh apel kesiapan dan untuk Polres Banjar kan namanya operasi mantap berata intan ya Nah ini kita apresiasi yang sebesar-besarnya khususnya kepada Polres Banjar dan yang sudah luar biasa perhatiannya untuk keamanan dan kelancaran pemilu 2019 ini dan kita berharap nanti juga ini perlu dukungan seluruh lapisan masyarakat tentunya jadi ke pemilu ini kelancaran pemilu, kesuksesan pemilu ini ada tanggung jawab bersama kami penyelenggara pemilu kemudian pemerintah daerah keamanan Polres dan TNI dan seluruh lapisan masyarakat tentunya kita berharap bahwa kegerangan pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar sukses apa namanya berintegritas kemudian bermertabat Di pelaksanaan apel tersebut juga dilakukan launching serta pelayanan kepolisian terpadu atau SKPT Online, SKPT Mobile, dan SKPT Delivery System yang termasuk dalam program Smart for Less Banjar Badan Banjar berserta seluruh komponen masyarakat Badan Banjar memutuskan selamat ulang salur ke-49 memadang oleh 1-1 asas hari Farizal Kuat Kominfo Banjar laporkan